Halo teman-teman, balik lagi di channel BTC Belajar Trading Crypto Jadi gimana kabarnya nih? Udah pada cuan belum? Atau ada yang lost juga? Jadi kali ini kita akan mencoba membahas yang cukup ramai ya di Indodax Ya mungkin ini jadi salah satu coin favorit kalian Atau coin kesayangan kalian Ya soalnya banyak yang trading di coin-coin ini Banyak yang trading di coin-coin yang harganya masih 1 digit gitu ya Dengan harapan potensi naik gitu ya Ya itu gak salah juga gitu kan Karena itu bisa jadi peluang yang besar gitu Nah kali ini saya coba membahas 3 coin yang fenomenal ya Yang cukup ramai gitu Yaitu VD, AOA, dan BTT Oke kita mulai langsung dari BTT Atau BitTorrent ya Kita pertama-tama kita masuk ke Biasa analisa teknikal dulu gitu Nah jadi kita lihat disini Kalau time frame 1 jamnya Itu masih belum begitu ini ya Belum begitu bagus sebenarnya Kecuali kita kalau mau trading cepat sih bisa aja gitu kan Disini Ini trading udah lama tersingkat lah gitu Kita coba lihat disini ada yang namanya Pattern Disini ada pattern bullish Nah jadi syaratnya adalah kalau dia bisa break ini Ya Break di resistance ini Karena udah terbukti ini di uji beberapa kali Oleh harga itu Jadi disini pertama dia nguji Nggak jadi gagal Kemudian yang kedua juga gagal Kemudian yang ketiga juga gagal Jadi kalau misalkan dia break out Dari resistance Dari resistance ini Ya kemungkinan dia bisa terbang gitu Ya seenggak-enggaknya Itu dia bisa Dia nyampe sekitar disini lah Seenggak-enggaknya dia Nguji ke resistance yang ini Gitu Ya kita lihat potensinya berapa persen Dari breakout disini ya Syaratnya dia breakout dan closing di atas trendline ini ya Oke Jangan beli kalau dia belum closing Kecuali kalian mau spek buy gitu Boleh-boleh aja gitu Misalkan kita nanti bisa dapat harga disini Teman-teman bisa dapat harga disini Dan dia Udah fix closing di atas trendline Kita lihat potensinya berapa persen Nah Ini potensinya sampai sini aja Itu dia udah 23% ya Itu lumayan banget loh Coba kita mundur beberapa candle Kita lihat lagi ke timeline yang lebih Lebih jauh ya Jadi ini Sebenernya dia juga udah Dada breakout ya Dia sudah breakout Cuman karena Kemarin Eh sorry Sebenernya dia juga udah breakout ya tuh Ya Dia nge-retest gitu kan Dia retest disini dan dia Mantul lagi Kemarin dia sebenernya udah breakout Cuman karena longsor kan Kemarin kita lihat semua kan Tahu semua Kalau BTC crash gitu kan Nah dia dari breakout ini Langsung terjun kesini Cuman dia masih dibantu Support dari trendline ini Begitu Jadi bisa dikatakan dia retest Jadi kalau misalkan dia retest Itu potensi masih bisa naik lagi Gitu ya Jadi misalkan ada temen-temen yang hold BTT Saya rasa Bisa cukup pede untuk hold BTT ini Karena dia Sebenernya dia juga udah breakout gitu kan Dia udah breakout Dan sekarang Udah nge-retest trendline dia lagi Gitu Dan semoga Bisa di breakout juga Di resisten ini ya Kalau misalkan dia Break out Berarti potensinya Minimal dia akan menguji resisten yang ini Dan kalau dia jebol Dia akan menguji resisten yang Ini Sebelum di ATH Sebelum ATH Sebelum ATH Jadi dia kemudian Bisa harus menguji di resisten yang ini Sampai kalau dia udah lewat ini Kemungkinan dia bisa buat new ATH Gitu Ya potensinya Lumayan ini ya Kalau misalkan kita ambil disini Dan sampai minimal disini Nah itu udah 50% Itu mantep banget Kalau misalkan dia berhasil Buat ATH baru Itu udah berarti hampir 60%an Itu tinggi banget Nah kalau misalkan dia breakdown Kalau misalkan dia breakdown Dan dia masih dipantulin di Di trendline ini Nah itu masih aman sih Tapi kalau dia udah jebol Jebol dan jebolin kesini Nah itu yang bahaya Kalau ada jebol Di harga 110 Nah berarti itu udah bahaya Sebenarnya saya Mending di cut dulu Nunggu momen yang Bagus lagi VD Pertama-tama seperti biasa Kita bahas dulu Teknikalnya Kalau dari VD sendiri Kita bisa tarik ya Tarik garis Trendline Nah dia respect harga ini sih Dia respect harga ini Gitu Dia respect harga ini Dan kemudian Dia juga buat Sebenernya ini bagus juga Lumayan lah Gitu Nunggu aja Kalau misalkan VD breakout Nah itu potensinya Sejauh mana Oke Jadi Sebenernya Kalau nunggu VD aman Itu Di atas ini Di atas harga 96 Di atas harga 96 Cuman kalau dari breakout Ke 96 Itu juga Kita lihat potensinya Itu sekitar 5% Jadi Harga breakoutnya Di harga berapa nih Coba kita lihat ya Harga breakout VD Harusnya di sekitar ini Di harga 90 Gitu Cuman sebenernya Ini belum aman Kecuali Kalau dia udah Ngelewatin angka 96 Nah itu udah aman Dan potensinya Pasti dia akan Ngerites Ini Yang bisa langsung Kesini sih Ke ATH sebelumnya Gitu Saya langsung Rites ATH sebelumnya Di harga 123 Terus Potensinya Seberapa besar Kita cek Dari 96 Dari 96 Anggaplah Di atas 96 Gitu kan 97 lah Kita beli Misalnya Sampai di New ATH Sebelumnya Itu Potensinya Sekitar 27% Tapi kalau dia bisa Breakout Nah Itu bisa Kita Gak tau ya Seberapa tinggi Dia akan terbang Kita gak tau Gitu Cuman Minimal potensinya Sampai di Sini Cuman Kita bisa juga Cek dari Vibonacci Kita bisa Cek Vibonacci Seenggak-enggaknya Dia bisa Sampai mana Gitu Kalau Misalkan Dia breakout ATH Sebelumnya Itu dia Bisa potensi Biasanya sih Sampai ke Sini ya Ke 1,618 Atau Golden ratio Itu golden ratio Dan Kalau misalkan Kita ambil Di 97 Tadi Sampai ke Poin 1,68 Itu udah Di harga 160 Dan potensinya Sekitar 65% Itu udah Tinggi banget ya 65% Biasanya Dia akan Kalau bisa Breakout Di ATH ini Dia akan Menguji Di poin ini 1,6 Ya Kemudian Baru Dia turun Lagi Seenggak-enggaknya Ngerites Ini lagi Di harga Terus 2,3 lagi Kemungkinan Besar Oke Ini dari Segi teknikal Seperti itu Nah Next Kita bahas AOA Atau Aurora ya Pertama Kita lihat Teknikal Dari AOA Kalau AOA Sendiri Mungkin Masih Belum Ini ya Belum Begitu Bagus Karena Dia masih Turun Banget Gitu Masih Turun Banget Dan Udah jauh Turun Dari ATH Dan Kalau Misalkan Dia berhasil Breakout Ya Masih Banyak Resisten Yang harus Dia uji Pertama Pertama Di Pertama Di angka Ini 94 Kemudian 107 Itu masih Banyak banget Resisten Yang harus Dia Jempol Gitu ya Jadi Untuk Sementara Ini sih AOA Menurut saya Ya bisa Diambil Cuman Potensinya Tidak Begitu Besar Ketuali Teman Teman Mau Hold Ya bisa Nanti Dia akan Retest Di ATH Dan potensinya Kalau dia Breakout Harusnya Di harga Dia Breakout Di harga 87 Dan Minimal Dia akan Retest Di Resisten Pertama Yaitu Di 7% Kalau Misalkan Dia menjebol Dia Next Lagi Ke Angka 107 Itu 22% Kalau Bisa Jebol Lagi Baru Dia Kesini Kemudian Di Angka 125 Kalau Misalkan Ini Jebol Juga Nah Baru Dia Bisa Terbang Lagi Sampai Ngeretes Sengganggak Disini Di Angka 153 Dan Potensinya 75% Gitu Kalau Tersegi Teknikanya Seperti Itu Ini Masih Banyak Resisten Yang Harus Dia Jempol Kalau Misalkan Dia Berekod Di 87 Ini Menurut Saya Masih Bisa Berani Di Anggil Dengan Senggak Enggak Potensi 7% Itu Untuk Trading Singkat Aja Bagus Juga Sih Kalau Di Coin Market Cap Ini Juga Dia Supply Masih Tidak Terbatas Dan Dia Ada Di Ekosistem Ethereum Fokus Dari AOE Ini Adalah Pengembangan Dari Blockchain Dan Smart Contract Jadi Kalau Menurut Saya Fundamental AOE Cukup Bagus Karena Dia Memiliki Program Yang Bisa Diperlukan Di Masa Depan Karena Dia Pengembangan Blockchain Dan Smart Contract Jadi Smart Contract Ini Diperlukan Di Jaman Dunia Digital Karena Semuanya Crypto Pasti Pake Smart Contract Kalau Dia Bisa Membuat Sistem Yang Sangat Canggih Untuk Smart Contract Pastinya AOE Ini Akan Menjadi Pertimbangan Para Trader Bisa Jadi Kedepannya AOE Ini Memiliki Potensi Yang Bagus Thank you For Watching Jangan Lupa Klik Subscribe Di Channel Ini Dan Bagikan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Thank you Sampai 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 Terima kasih.